Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang terjerat kasus suap benih lobster didakwa menerima suap sebesar Rp25,7 miliar. Suap tersebut berasal dari PT. 2 Putra Perkasa Pratama, Suarjito, dan eksportir lainnya. Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta pada Kamis 15 April 2021. Dikuti dari tribunews.com, JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, membacakan dakwaan Edi Prabowo dalam kasus suap benih lobster. Edi didakwa menerima suap sebesar Rp77.000 USD atau setara dengan Rp1,1 miliar dan Rp24 miliar. Sehingga total suap yang diterima yakni sebesar Rp25,7 miliar. Uang tersebut diterima Edi melalui sekretaris pribadinya Amiril Mukminin dan staf khusus menteri Safri. Suarjito memberikan uang kepada Safri dengan kode ini titipan buat menteri. Safri lantas memberikan uang tersebut ke Edi Prabowo melalui Amiril Mukminin. Uang tersebut diberikan kepada Safri pada 16 Juni 2020 di kantor KKP Gedung Minabahari 4, lantai 16. Jaksa mengungkapkan suap diberikan oleh Suarjito agar Edi, selaku menteri KKP, saat itu mempercepat pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BPL. Pemberian suap ini diketahui diberikan pada Edi setelah ia mengeluarkan kebijakan untuk mencabut larangan penangkapan atau pengeluaran lobster ke piting dan rajungan di Indonesia. Edi juga menerima suap sebesar Rp24,6 miliar dari eksportir lainnya. Atas perbuatannya itu, Edi didakwa dengan pasal 12 huruf A, Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jangto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jangto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah menerima hadiah atau ganti. Yaitu terdawa melalui Amre Mugmini dan Satri telah menerima hadiah berupa uang sejumlah 77.000 dolar Amerika Serikat dari Suhat Jitor. Selaku pemilik PT. 2 Kukra Perkasa Pertama atau PT. DPPP dan terdawa melalui Amre Mugmini dan Siswani Pranok Tolu menerima hadiah berupa uang sebesar 24.625.580.250 rupiah Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!